Oke, jadi kita kembali lagi dengan saya, Eka, disini. Tadi kita sudah bahas apa atau kenapa kita harus memblok, ya kan? Jadi ada bermacam-macam alasan dan untuk selanjutnya kita akan langsung bereaksi. Beraksi maksud saya, jadi kita langsung buka kata baru, kita retik aja WordPress. WordPress.com, ya, seperti itu. Aduh, kita akan, oke, jadi ini halaman depannya WordPress. Seperti teman-teman lihat, ini berbahasa Inggris dan bagi yang ingin diganti bahasanya bisa. Kita scroll saja turun, terus kita akan menemukan ini, language. Jadi kita pilih, klik, terus kita pilih bahasa Indonesia. Oke, nah, dia sekarang sudah berbahasa Indonesia. Kita pilih buat situs web. Klik. Nah, disini WordPress bertanya kepada kita bahwa kita akan membuat blog berjenis apa? Atau kategori apa sih? Kita, mungkin saya akan buat sebagai contoh, saya akan buat yang seni, mungkin yang hiburan, yang film, ya. Jadi mungkin kita semua suka nonton film, jadi kita akan membuat blog mungkin tentang review film. Jadi kalau ada film baru, kita review. Oke. Oke, disini WordPress meminta kita untuk memilih, apa namanya, layout-nya. Ada yang rata kiri, ada yang di tengah seperti ini, ada yang berbentuk grid kotak-kotak seperti ini. Jadi kita sederhana, ini cuma contoh, kita pilih yang daftar poster baru saya. Oke, klik, ini juga, ini, terus yang penting adalah kita diminta untuk memilih template tema. Kita mau desain blognya kita seperti apa. Kita akan pilih yang sederhana saja, mungkin yang nomor 2 ini ya. Jadi yang nomor 2 ini kita pilih, yang pen scratch ini. Kita pilih. Nah, karena kita akan nge-blog, jadi otomatis kita harus punya alamatnya kan, misalkan di WordPress, karena kita akan nge-blognya itu menggunakan layanan gratisnya mereka, maka alamatnya kita itu akan berada di depan domain-nya WordPress, misalkan. misalkan kita nge-blog tentang fotografi, jadi fotografi.wordpress.com, jadi harus seperti itu. Tadi saya pilih bidangnya film, mungkin kita akan membuat blog tentang review film. Review film blog.com, jadi review film, mungkin kita ganti sedikit seperti itu, kita lihat apakah tersedia, tidak tersedia juga, mungkin kita ganti review film 99, oke tersedia. Jadi ini teman-teman bisa pilih sesuai selera, ini cuma contoh biar cepat, jadi saya pilih adalah reviewfilm99.wordpress.com, terus saya pilih seperti ini, klik. Nah, disini kita akan diminta untuk memilih paket. Jadi, meskipun WordPress menyediakan layanan gratis, mereka juga menyediakan layanan yang berbayar, mungkin dengan berbayar, mungkin ada fitur-fitur yang ekstra yang bisa kita dapatkan. Jadi, untuk karena judulnya, tutorial ini adalah membuat blog gratis, kita pilih yang free, jadi klik free. Terus, kita diminta memasukkan alamat email, oke, saya akan masukkan email saya. Oke, dia ternyata, oke, jadi ini, ini terjadi, error ini terjadi karena saya, email ini sudah terdaftar di WordPress. Jadi, dia minta, jadi dia minta saya login dan bukan register lagi karena saya sudah terdaftar. Jadi, teman-teman yang belum terdaftar, silahkan lanjutkan proses ini, masukkan email, terus ini mungkin biarkan saja nama penggunanya, terus pilih kata sandi. Setelah itu buat akun. Nah, setelah teman-teman buat akun, nanti WordPress akan mengirimkan email, konfirmasi ke email-nya teman-teman. Teman-teman buka, klik link konfirmasinya, maka teman-teman akan diarahkan ke halaman login-nya WordPress seperti ini. Ke seperti ini, ya. Jadi, teman-teman tinggal masukkan alamat email yang tadi sama yang passwordnya yang tadi teman-teman buat. Saya akan login. Seperti itu. Login. Kita lihat apa yang terjadi. Ya, sepertinya lagi berproses. Tunggu beberapa saat. Sudah. Kita klik lanjutkan. Ya, sudah. Lihat kan? Cepat kan? Kita sudah punya blog. Ya kan? Dengan desain yang kita pilih tadi. Dengan judulnya kita. Dengan alamannya kita. Reviewfilm99.theworkpress.com Dengan... Sudah jadi. Desainnya sudah jadi. Tinggal. Nanti kita akan mengisi dengan konten-konten blognya kita. Itu kita akan nanti lanjutkan di video berikutnya. Oke? Sekian dulu untuk hari kali ini. Kita akan... Kita akan lanjut di next video. Bye-bye.